Kembali bersama kami di Selamat Siang Indonesia, Presiden pimpin upacara ziaran nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sementara, aksi pencurian kendaraan bermotor di Ibu Kota semakin marak terjadi. Informasinya telah kami rangkum dalam News Flash. Aksi kawanan curanmor menyasar sebuah rumah indekos di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV terlihat ada empat kawanan pencuri yang beraksi. Mereka datang dengan naik sepeda motor. Dua pelaku langsung turun, sedangkan dua lainnya mengawasi situasi terakhir. Hanya butuh waktu kurang dari lima menit. Komplotan ini berhasil menggasak dua unit sepeda motor yang terparkir di halaman. Atas kejadian ini, warga dihimbau waspada curanmor dan menambah kunci pengaman di kendaraan. Dua orang pelaku mesum di kuburan Cina Kebonanas, Jakarta Timur telah diamankan dan jalani pemeriksaan di unit PPA Porestro, Jakarta Timur. Menurut polisi, keduanya yang tidak terikat hubungan resmi, namun sudah berbuat mesum di kuburan lebih dari lima kali. Meski demikian, kini pelaku hanya dikenakan wajib lapor. Sebelumnya aksi mesum kedua pelaku direkam warga. Masyarakat tersahat dengan aksi pelaku. Apalagi diketahui, tindak asusila seperti ini bukan baru pertama kali terjadi di TPU Kebonanas. Presiden Joko Widodo pimpin upacara sejarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata setelah sepagi. Seluruh peserta upacara memberi penghormatan kepada arwah para pahlawan yang gugur membela bangsa, menghendikkan cipta serta doa dipanjatkan. Presiden ingatkan jasa-jasa yang sudah dicapai para pahlawan, hendaknya menginspirasi generasi masa kini untuk terus berjuang demi bangsa Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.